Halo Sobat Easy Stock, ini kami akan merespon request analisis 3 saham Tentunya kami sebagai operator daripada aplikasi Easy Stock Tidak bisa memonitor semua saham-saham yang ada di busa efek Terutama yang sudah merilis laporan keuangan semester 1 Karena keterbatasan daripada tim kita, jadi kita tidak bisa secara cepat untuk melakukan updating Idealnya memang harus secepat mungkin, tapi mungkin di lain waktu Insya Allah kita bisa memenuhi keinginan para pemirsa Nah ini 3 saham ini AKPI, DSFI, MULIA, Kinerja Keuangan Q2, apa kata Value Investor? Kita bahas dulu apa itu Easy Stock Easy Stock itu kita menggunakan rumusnya buku Benjamin Graham Yaitu Security Analysis dan Intelligence Investor 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham Semua saham yang ada di bursa Dan sekarang Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasi Easy Stock dari Google Play Store Mungkin catatan sekarang lagi under maintenance ya Tapi nanti di request sama rekan kami Request untuk dibagikan link kepada para Sobat Easy Stock yang membutuhkan Oke, jadi nanti Easy Stock akan menunjukkan perbandingan antara harga pasar saat ini dengan nilai wajarnya Nilai wajar tertinggi dan terendah Dimana nilai wajar itu sudah terupdate kepada laporan keuangan terakhir Tidak semua memang tadi saya bilang di awal bahwa Beberapa sudah, sebagian besar ya sudah terupdate di semester 1 Nah ini untuk kali ini kita sudah update ya dengan Easy Stock ya Oke, kita mau lihat ini dulu, MULIA aja dulu ya MULIA, kita lihat nih MULIA INSERINDO mencatatkan kinerja memuaskan pertumbuhan loba bersih hingga 100% Ya kan, terus sebelumnya 238 sekarang jadi 479 Jadi double ya Oke, double dia Oke, kita lihat Kita lihat lagi Nah ini perdagangan Nah ini perdagangan Itu sudah agak lama ya Tapi karena mereka melakukan stock split Dan mereka juga meris laporan keuangan semester 1 Yang ternyata kinerjanya memuaskan Makanya harganya kita lihat nih Di Cari Emlia Naik Kali lihat dari sininya Naik terus ya Malah dari 70 ya Oke, kita lihat sekarang Dari Easy Stock kita lihat Anda download Kalau download Anda Melihat tampilan seperti ini Kita ketik bendera Indonesia Lalu kita ketik kode saham MULIA Oke Nah ini yang lebih update Yang mungkin di panel pertama Belum terlalu update Ini lebih update Jadi dengan growth yang kita pasang konservatif 2% Itu nilai wajarnya itu udah 2 kali lipat 1200 Sedangkan closingnya 560 Disini berapa closingnya 560 kan Kita sudah Kita sudah mencapai Double ya Double malahan Bisa sampai 3 kali lipat Di nilai tertingginya Kita lihat financial ratio Return on equity Di atas rata-rata Rata-rata benchmarknya kan 10% Ini baru Baru half year ya Kalau full yearnya kan berarti 25% hampir Jadi bagus ini Profit marginnya juga Di atas rata-rata 19% Rata-rata itu 10% Datu equitynya di bawah 1 Working capital di atas 1 Nah tapi tunggu dulu Kita lihat dulu ya Saya mau lihat Oke M.LIA itu bisnis apa sih dia Oke M.LIA keramik Kalau nggak salah Tapi kita lihat disini Ini M.LIA Oke Overview-nya Engage in trade distributor Product of its subsidiary M.LIA keramik Float glass Glass container Glass block Safety glass floor Ceramic tile Oke Kita lihat Kita lihat Ininya ya Sekarang kita mau lihat Apa Kita mau lihat S.R.I. Kita mau lihat Historinya Oke Historinya bagaimana nih M.LIA nih M.LIA kita lihat Tahun sebelumnya Tahun sebelumnya seperti apa dia Yaitu tahun 2021 Laporan akhir tahun ya Disitu Dengan growth yang sama Valuasinya Dua kali sampai tiga kali Memang disini Jadi setelah stock split Emang sebetulnya Enggak 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 ada Efek Karena Stock split sebelum Dipecah harganya menjadi lebih murah Gitu aja Return on equity Juga 18,98 Tetapi yang sekarang kan Lebih tinggi lagi Full year ya Disini ya Kita lihat Disini nih Kita lihat 18,3 Eh ini 12,3 Tetapi kalau full yearnya kan 24 Oke Lebih bagus tahun ini Lebih bagus tahun ini Jelas Lebih bagus tahun ini Profit margin 14 Lebih bagus tahun Tahun ini Tahun ini 19% Working capital 1,4 Coba kita lihat 2020 2020 2020 Seperti apa 2020 memang Gak bagus Itu Lihat itu Eh Net income Kecil sekali Eh Free cash flow nya Eh Positif Sehingga Nilai wajar tertingginya 206 Terendahnya malah negatif Karena apa Eh Net current asset Bisa nutup Sutang jangka panjang Ada surplus Sekitar 10 miliar Tapi tidak bisa nutup Yang 1,9 triliun Utang jangka panjang Makanya dia negatif Disini Return on equity Juga jelek Profit margin Gak bagus Gross margin Juga kecil Dan ini Gross margin Profit margin nya Terlalu banyak beban Di Non operasional Apa biaya operasional Sorry setelah Biaya direct Indirect nya Terlalu tinggi Jadi tahun 2020 itu Kondisinya jelek Terus diperbaiki Di tahun 2021 Dan lebih baik lagi Di tahun 2022 Ini pekerjaan Manajemen nya Memang bagus Ternyata Bukan sekedar Dia meningkatkan Earning Tapi kemampuan Untuk Mengefisiensi Biaya juga Bagus ini Jadi ini Direkomendasi Saham ini Meskipun ya Meskipun Industrinya Bukan industri Yang lagi growth Industri Kayak di Komoditi Seperti Batubara Itu Growth Stock Semuanya Disitu Ini Sebetulnya Enggak Property Sebetulnya Enggak Enggak Setinggi Growth nya Komoditi Tapi Dia manajemen nya Bagus sekali Ternyata Oke Kita Lihat Request Yang lain Yaitu Akpi Kita Lihat Akpi Saya Melihat Akpi Itu apa Si Akpi Kita Lihat Dulu Akpi Saya Mau Lihat Akpi Dulu Akpi Ini Apa Akpi Oke Bisnis Apa Akpi Anda Juga Bisa Saya Sihat Akpi Di Ini Juga Bisa Disini Polyester Poly 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 Banyak Untuk Tekstil Anda Juga Bisa Lihat Disini Akpi Kita Lihat Aja Akpi Disini Apa Akpi Oke Kita Lihat Company Profile Specialty Chemical Ya Oke Nah Ini Udah Q2 Kita Memang Basic Chemical Kita Rating Rendah Aja Growth Ini Cuma 1,6% Rendah Konservatif Tetapi Kalau Kita Lihat Valuasinya Interest Value Bisa Sampai 3x Lipat 4x Lipat Malahan Iya Kan Karena Memang Kuat Nerajanya Kuat Sekali Total Hutang Itu Bisa Dihandle Oleh Net Current Asset Jadi Nerajanya Surplus Free Cash Flow Nya Juga Kuat Lebih tinggi Dipada Net Income Sekarang Kita Lihat Di Financial Ratio Return And Equity Nya 11,5 Which Is Kalau Ini Half Year Kalau Full Year 22 23% Bagus Dead Equity Nya Ini Ini Sudah Masuk Zona Merah Di Atas 1 Profit Margin Lumayan Di Atas Benchmark Di Atas 10% Booking Capital 1,1 Bagus Kita Lihat Akpi Itu Di Ininya Kita Lihat Di Historical Coba Historical Tahun Lalu Tahun Lalu Sebetulnya Valuasi Nilai Wajarnya Juga Masih Di Atas Closing Price Masih Punya Upside Tetapi Dia Punya Net Current Asset Ya Itu Dia Punya Neraca Masih Divisit Kira-kira Divisit 500-600 Milyard Makanya Dia Negatif Di Sini Tapi Secara Working Capital Dan Free Dan free Cash Flownya Kuat Dia Makanya Dia Positif Disini Coba Kita Lihat Financial Ratio Financial Ratio Seperti Apa Financial Ratio Nah Di Tahun 2020 Dia Kira-kira Kinerja Mirip Mirip Return Tentang Equity Lebih Jelek Profit Margin Lebih Rendah Ya Kan Lebih Jelek Jadi Ada Peningkatan Booking Capital Gak Sampai Satu Profit Margin Kecil Dari 2020 Dia Meningkat 2021 2022 Itu Terjadi Peningkatan Lagi Tetapi Ya Lebih Bagus 2022 Gak Tetapi Lebih Bagus Jadi Lebih Bagus Jadi Api Ini Kita Lihat Pergerakan Harganya Api Tadi Udah Emlia Api Api Naik Terus Ya Memang Dia Masih Punya Upside Ini Sebetul Api Ini Masih Punya Upside Masih Bisa Itu Pernah Di 28 25 Dia Bisa Lebih Tinggi Sebetulnya Tapi Gini Ini Kan Perusahaan Bukan Growth Stock Jadi Kami Easy Stock Itu Kan Menghitung Berdasarkan Formulasi Parameter Paneter Yang Fix Di Laporan Keuangan Tetapi Karena Industri Ini Bukan Growth Stock Jadi Kalau Dia Mencapai Nilai Maksimumnya Di 4000 Rasanya Gak Optimis Kita Karena Industrinya Oke Oke Kita Lihat Lagi DSFI DSFI Naik Terus Naik Terus Naik Coba Kita Lihat DSFI DSFI Itu Apa Sebetulnya Kalau Tidak Salah Perusahaan Perikanan DSFI Kita Lihat Disini Aja Kita Lihat Lebih Gampang Disini DSFI Fishing Fishing Dua Kali Lipat Nah Ini Harganya Ini Penny Stock Harganya Cuma 100 Perak Oke Tapi Bisa Sampai Dua Kali Lipat Q4 Kita Konservatif Sekali Gak Sampai 2% Growth Nilai Wajarnya Positif Semua Artinya Net Current Asset Bisa Nutup Semua Hutang Kuat Dia Nah Ini Kan Return Iniquity Sebetulnya Dia Di Atas Benchmark 10% Sampai 12% Datu Equity Bagus Profit Margin Nggak Terlalu Bagus Sebetulnya 4,48 Working Capital Bagus Kita Mau Lihat Lagi Di Ini Di Apa Kita Lihat Di Historical Nya Nah Historical Nya Tahun 2021 Tetap Return Iniquity Di bawah Standard Benchmark Profit Margin Kecil Tahun 2020 Dia Net Loss Meskipun Free Cash Flow Positif Tapi Nilai Wajarnya Di bawah Harganya Jadi Mereka Meningkat Di Tahun 2020 Nggak Bagus 2021 Improve 2022 Yang Ini Improve Dia Tapi Secara Margin Dia Kecil Dan Industrinya Tidak Mendukung Untuk Kinerja Yang Profit Margin Cuma 4,5% Return Iniquity 6,22% Beda Sama Coba Akwi Pun Sebetulnya Industrinya Nggak 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 Industrinya Nah Ini Pas-pasan Banget Ini Close Gitu Standard Benchmark Kalau Kita Lihat Emlia Nah Emlia Ini Di Atas Standar Lebih Tinggi Kayak Return Iniquity Sampai 24% Ya kan Benchmark Cuma 10% Profit Margin 19 Benchmark Cuma 10% Detour Kiti Di bawah Satu Working Kepetan Di bawah Satu Jadi Ya dari Tiga Para sobat Yang Request Sama kita Ya Ketiganya Itu punya Upside Potensial Kedepan Tapi Kalau Tiga-tiganya Bukan di Industri Yang Growth Stock Tetapi Emlia Lebih Outstanding Daripada AKP Dan DSF Oke Kita Berjumpa Lagi Di Lain Kesempatan